Assalamualaikum teman-teman balik lagi di TVTuber channel bersama saya Edi G di video kali ini channel ini akan membagikan satu aplikasi Gcam yang sedang populer untuk saat ini dari modern Nikita dimana dia sudah berlis untuk versi Gcam-nya yaitu versi 1.6 yang menggunakan based on google kamera yang terbaru untuk saat ini yaitu 7.4 dan Gcam ini juga kalian bisa gunakan di banyak handphone android lama ataupun yang terbaru saat ini yang tentunya sudah aktif untuk fitur kamera 2AP nya dan apakah lama? langsung saja kita mulai cek ya jika kalian suka video ini saya sarankan agar mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga icon notifikasinya agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi pertamanya dan di dalam video ini saya diterasar Gcam-nya menggunakan handphone realme xt kelebihan dari Gcam ini sendiri sudah disediai banyak konfigurasi ya teman-teman diantaranya ada handphone seperti asus rock motorowa, ada nokia, oneplus, ada rezervone, dan handphone realme berapa pilihan dan juga ada realme c15 yang menggunakan dan chipset mediatek juga support ya dan juga di xiaomi ada redmi note 9 yang terbaru saat ini juga bisa menggunakan Gcam ini kita yang terbaru untuk saat ini Gcam ini juga sudah support untuk menggunakan multi lens ya seperti mode wide angle telephoto di remix sendiri kedua fitur ini bisa digunakan dengan baik dan ada dua lagi fitur yang saya tidak aktifkan karena memang tidak berfungsi untuk di handphone realme xt bagi handphone kalian yang memang mendukung silahkan dicoba ya selanjutnya untuk di menu slidernya ada manual focus yang kalian bisa pilih auto infinity dan sampai pilihan ke mode fokus makro untuk punya juga Gcam ini support untuk pengambilan mode astrofotografi ya teman-teman pada versi 1.6 ini untuk Gcam ini sangat berjalan dengan baik untuk di realme xt tapi untuk versi yang kemarin 1.5 itu banyak sekali bug ya teman-teman jadi saya tidak bisa men-testernya menggunakan handphone realme xt selanjutnya untuk di versi ini di mode mode nya sendiri bisa dijalankan dengan baik ya dari kamera utama mode portrait depan belakang mode foto malam baik pengaktifkan pada mode astrofotografi juga bisa dijalankan dengan baik untuk di handphone realme xt di mode video juga bisa dijalankan dengan baik walaupun hanya bisa menggunakan pada resolusi 1008px dan menggunakan 60fps ya teman-teman masih terjadi bug saat memilih opsinya untuk resolusi 4K itu Gcam langsung terjadi fc kembali ke kekurangan tadi untuk hasilnya saya sangat puas oke sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcam nya dari awal bagi teman-teman yang baru install Gcam silahkan simak video ini untuk step by step nya untuk langkah pertamanya pastikan teman-teman sudah menulut untuk bahan APK nya untuk sisinya itu lebih dari 100 MB tapi apabila teman-teman sudah menginstal APK Gcam pada handphone kalian sebelumnya tentunya dengan based on google yang sama langkah baiknya agar menghapus dulu Gcam dengan based on google yang sama ya tapi sebelum kalian hapus langkah baiknya teman-teman bisa lakukan clear data seperti ini ini bertujuan agar tidak terjadi konflik saat kalian menggunakan Gcam dari Nikita yang terbarusan ini versi 1.6 kalau sudah kalian lakukan clear data kalian bisa langsung uninstall Gcam dengan based on google yang sama selanjutnya barulah teman-teman bisa install Gcam yang kita bahas di video ini untuk caranya seperti biasa untuk menginstal bahan APK klik bahan APK nya dilanjutkan dengan mengklik install sekarang kalian bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai oke kalau sudah terinstall seperti ini teman-teman bisa buka APK Gcam nya seperti biasa persetujui semua untuk perizinan Gcam nya dan ini dia untuk nampilan awal setelah proses instalasi tadi untuk di remixi sendiri untuk pengaturan default nya sama ya untuk di viewfinder nya masih ngelag tapi tidak masalah untuk mengatasinya teman-teman bisa menerapkan konfigurasi yang saya sudah sediakan untuk menerapkan konfigurasi teman-teman bisa kita buka setelan pada Gcam nya scrollkan kebawah cari pengaturan konfigurasi pilih di bagian simpan tab di bagian kolom kasih nama apa aja lalu kalian pilih save ini pertujuan agar terbentuknya folder Gcam dan config 7 di file manager kalian masing-masing selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi nya yang saya sudah sediakan link nya di deskripsi di bawah video ini lalu kalian sesuaikan dengan device yang kalian pakai untuk mendownload konfigurasi nya untuk mendownload konfigurasi nya gampang tab di bagian kolom lalu tinggal klik di tulisan biru di bawah nya nanti akan otomatis mengunduh setelah itu kalian bisa beralih ke file manager cari di folder download pilih konfigurasi yang kalian download tadi lalu kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal cari folder Gcam buka folder config 7 di dalam folder config 7 inilah teman-teman bisa memindahkan file konfigurasi nya kalau sudah selesai buka Gcam nya kembali selanjutnya untuk menampilkan pengaturan konfigurasi teman-teman bisa ketuk di bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali di samping tombol shutter ketuk 2 kali maka akan muncul pengaturan cosconfig pilih daftar konfigurasi lalu teman-teman bisa pilih konfigurasi yang ingin diterapkan pilih kembalikan untuk menerapkan konfigurasi pada Gcam nya dan selesai sekarang Gcam nya kalian bisa menggunakan seperti biasa nah berikut ini hasil berbandingan dengan stock kamera dan Gcam kita yang terbaru saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video update tentang Gcam lainnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalam